Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan youtube channel Mbokimimi Tentu saja disini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari social bleed ya Sekarang kita beralih dulu ke channel youtube Mbokimimi Disini postingan terbarunya itu video yang berjudul Mbokimimi mantu malah gak bisa pulang Tadinya mau ngeprank malah beneran Diposting satu jam yang lalu dan telah ditonton 8,8 ribu view Lalu postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Ngajarin miss rempong bonceng sepeda Dia gak tau Ngakak banget sampai pada lebam Dua hari yang lalu dan telah ditonton 153 ribu kali Lalu postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Beginilah reaksi anak majikan saat majikan komplain kerjaanku Jangan marah ke mamaku Empat hari yang lalu dan telah ditonton 175 ribu view Lalu postingan terbaru berikutnya di channel youtube Mbokimimi Yaitu video yang berjudul Video yang berjudul Akhirnya dibelikan sepeda sama majikan Belanja bawang apel ketela ke luar negeri 6 hari yang lalu dan telah ditonton 133 ribu kali Lalu postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Kebiasaan anak hongkong yang nurun dari orang Indonesia Nomor 1 bikin ngakak Satu minggu yang lalu dan telah ditonton 152 ribu view Lalu postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Miserempong bikin kuih karamel buat nenek dumpa ting-ting Satu minggu yang lalu dan telah ditonton 75 ribu kali Berikutnya postingan terbaru di channel youtube Mbokimimi Yaitu video yang berjudul Anak majikan beliin kado ultah untuk anakku di Indonesia Mbokimimi juga mau ditraktir Satu minggu yang lalu dan telah ditonton 24 ribu kali Itulah postingan terbarunya di channel youtube Mbokimimi Semoga view-nya semakin bertambah banyak Lalu postingan terlamanya itu video yang berjudul Mengenal kampungnya Indonesia di Hongkong Vlog 1, 3 tahun yang lalu dan telah ditonton 317 ribu kali Lalu postingan popular Atau postingan yang paling banyak ditonton di channel youtube Mbokimimi Yaitu video yang berjudul Prank anak majikan mau pulang gak kesini lagi Aku anakmu, dia bukan anakmu Satu tahun yang lalu dan berhasil ditonton 95 juta view Lalu postingan popular berikutnya di channel youtube Mbokimimi Mbokimimi yaitu video yang berjudul Reaksi majikan di Hongkong Lihat anaknya pakai gamis Marah gak ya, deg-degan 10 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebaik 3,2 juta view Lalu postingan popular berikutnya di channel youtube Mbokimimi Di channel Mbokimimi Disini tercatat Mbokimimi telah mengupload video sebanyak 395 video Lalu jumlah subscribernya mencapai 574 ribu subscriber Total video viewnya mencapai 116.596.224 view Countrynya Indonesia tipe channelnya people atau perorangan Disini tercatat Mbokimimi membuat youtube itu pada tanggal 12 Maret 2016 Kemudian total grade-nya Mbokimimi Ranking sosial belitnya menempati peringkat 69.278 dunia Lalu ranking subscribernya menempati peringkat 48.722 dunia Berikutnya ranking video viewnya channel Mbokimimi berada di peringkat 54.191 dunia Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 1.836 Dan ranking peoplenya menempati peringkat 6.308 dunia Semoga naik terus ya Total grade dan rankingnya channel Mbokimimi Lalu dalam 30 hari terakhir geng jumlah subscribernya itu mencapai 19.000 subscriber Naik sebenarnya 111,1% Wow Dan dalam 30 hari terakhir Sayangnya video viewnya ini turun 3,4% itu mencapai 5,006 juta view Semoga kembali meningkat ya Sekarang kita beralih ke estimasi penghasilan per bulannya Mbokimimi itu di interval 1.300 USD sampai 20.000 USD Sedangkan semasi penghasilan per tahunnya itu di interval 15.000 USD sampai 240.300 USD Karena disini masih dalam matawang USD Ayo kita ubah ke matawang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar harinya Jadi semasi penghasilan per bulan yang minimum itu 1.300 USD dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 18.460.000 rupiah Sedangkan semasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 20.000 USD dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 284 juta rupiah Berikutnya semasi penghasilan per tahun yang minimum itu 15.000 USD dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 213 juta rupiah Sedangkan semasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 240.300 USD dikali 14.200 rupiah Nilai dolar hari ini jadi totalnya 3.412.260.000 rupiah Jadi itu lagi yang review estimasi atau perkiraan penghasilan youtube channel Buki Mimi per bulan dan per tahunnya Jadi itu hanya estimasi geng atau perkiraan berdasarkan sosial belit Jadi kembali lagi yang tau penghasilan yang akurat itu pihak dari pemilik channel Buki Mimi sendiri Tapi biasanya itu yang paling mendekati penghasilan asalnya itu estimasi penghasilan yang terendahnya yang minimumnya Oke geng Tetap support channelnya Buki Mimi dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya Semoga kedepannya jumlah subscriber, jumlah view-nya Lalu jumlah total grade-nya, ranking-nya, dan penghasilan youtube-nya meningkat terus Amin Apabila dari kalian ada yang ingin merekes, apalagi yang mau di-review, silahkan komen di bawah ini Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya